Pemirsa sebanyak 28 orang siswa SD Negeri 03 Negeri Cupak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan sekolah bakso pentol Senin Siang. Akibatnya sekolah pun diliburkan sementara. Puluhan siswa sekolah dasar ini dilarikan ke ruangan instalasi gawah darurat Puskes Basjuangkaim, Kejamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Senin Siang karena mengalami keracunan makanan. Korban mengalami sakit perut dan mual-mual yang disertai pusing. Setelah mengkonsumsi jajanan sekolah bakso pentol di saat jam istirahat siang. Ke-28 orang korban terpaksa diinfus di ruangan IGD karena kondisinya lemas dan dehidrasi. Sejumlah sampel bakso pentol yang diduga mengakibatkan keracunan tersebut telah dikirimkan ke BPOM untuk dilakukan uji laboratorium. Diduga ada bakso pentol, tapi bahan sampel, buntahan, dan yang sediaannya itu sudah kirim ke BPOM, kita tunggu hasilnya. Sementara pedagang bakso pentol akan dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka di Mapol Res Arosuka. Sekarang ini sudah teridentifikasi sebagai pedagang berada di Perdukis Liji di daerah Gunung Talang, namun anggota kita saat ini lagi mencari keberadaan yang kesangkutan. Dan dalam waktu yang cepat, pedagang bakso bisa ditamankan. Kita juga bertanggung jawab. Akibat peristiwa ini, aktivitas belajar mengajar di SDN 3 Negeri Cupak ini diliburkan untuk sementara. Masing-masing orang tua siswa mendatangi sekolah dan rumah sakit karena khawatir dengan kondisi anaknya. Budi Sunandar, MNC Media, Kabupaten Solo, Sumatera Barat